Hey guys, kembali lagi bersama gw si MiawAug... si MiawAug... SELAMAT DATANG TEMAN-TEMAN sudah malam begini baik sekali ibu hamil pulang sendirian ini jamin kena, kebutuhan kena sampai ini malam jelek, firasat ibu gak enak ini nanti bayimu bisa kenapa-napal tenang ya bu, Kirana bisa jaga diri kok Kirana juga bakal jagain terus bayi, Kirana tenang ya Oh, bukan cuma khawatir sama kamu, Gek. Iya, iya. Iya, iya. Ini ibu lagi nyaman canang. Aduh, saya lupa lagi teman-teman canang itu apa. Aduh, saya lupa lagi teman-teman canang itu apa. Kemarin itu saya sudah sempat baca arti canang itu. Aduh, sekarang saya sudah lupa, kan? Sekarang saya sudah lupa dulu ya, Bu. Mungkin ya. Iya, iya, iya. Hati-hati ya di jalan. Iya, iya, Bu. Nanti Kirana langsung sampein ibu ya. Aduh, ini ibu baik sekali loh teman-teman. Ibu khawatir. Tapi aku butuh belanja juga untuk hamilanku. Iya. Ini sudah semua kan, ya? Harusnya sudah semua, Kirana. Ya sudah lah kalau begitu, teman-temanku sekalian ada beberapa hal yang bisa saya coba di dalam mobil yang satu ini. Yang pertama, itu saya bisa matikan lampu depan. Supaya makin horor ya. Dan kalau misalnya saya lihat dari speedometernya ya ini, kira-kira kecepatannya si Kirana ini ini kan 0, ini 20, 40, 60 km per jam. Itu cepet banget, guys. Apalagi jalan-jalan di pedesan gini. Pembalap ini, guys. Anaknya jadi pembalap nanti kalau sudah besar. Hahaha. Aduh, oke. Well, gue gak pernah lihat sih jalan di Bali itu seperti ini ya, teman-teman. Terus di sebelah kiri kayak ada, oh, itu skot light kali ya? Bukan lampu, gue kirain lampu atau lilin. Hmm, ini skot light nih, guys. Jadi besi, terus ada skot light-nya. Untuk menandakan itu adalah pembatas jalannya, ya. Nice, nice, nice detail. Terus ada apa lagi yang bisa gue interaksi di sini? Ini bisa? Oh, bisa, guys. Oh, bisa, guys. Oh, bisa nyala. Matikan. Ini ada sesuatu. Oh, bisa, guys. Buka. Oh, bisa, guys. Oke, oke. Mereka bisa ambil menjau stantik. Jika kamu mau senjuta di Bahaya Tidak... Nah, itulah Sekolah Ya, ga ada ending. Langsung ek kedua, guys. Berarti di ek satu kayaknya ga ada ending ya, teman-teman. Akhirnya sampai rumah juga. Sekarang aku harus cari ibu. Oke, guys. Sekarang kita harus mencari ibu. Tapi sepertinya ini di Javu. Saya tahu ibu ada di mana. Jadi pertama-tama kita masuk ke dalam ruangan yang satu ini. Dan habis itu kita akan mencari sebuah kapak geni 212 yang bisa menebang sebuah pohon. Mantap sekali. Oke, ambil terlebih dahulu. Ya, ga bisa dong. Ga bisa, gue langsung ambil. Curang! Developernya curang! Gue harus ngeliat kayunya dulu, guys. Baru bisa ambil. Sebenarnya, gue tuh pengen banget untuk eksplor dan juga baca ini itu. Karena developernya itu sudah memberikan banyak banget detail di dalam game yang satu ini. Tapi durasi, guys. Gue takutnya kalian bosan gitu loh. Padahal di sini banyak banget sih detail-detail yang diberikan sama developer. Kenapa pohon yang bisa tumbang gini? Baiklah, kalau begitu. Sepertinya saya harus mencari sesuatu untuk mematahinya. Baiklah, kalau begitu. Saya akan ambil kapak yang tadi yang saya tidak bisa ambil. Terus ini ada... Ada jemuran ya, teman-teman. Terus, kemarin kan gue bilang kalau di Sulawesi itu bisa dijadiin makam. Nah, katanya di Bali, guys. Ini tuh untuk taruh beras. Ya kan? Makanan-makanan itu taruh di atas. Kenapa taruhnya di atas? Supaya kayak binatang-binatang gitu tidak bisa mengambil... Makanan-makanan tersebut. Seperti itu. Nice, nice, nice. Terima kasih banyak atas pengetahuannya. Pokoknya banyak banget yang gue belum tahu tentang Bali ya, teman-teman. Karena gue sendiri... Tetangga! Tapi ngapain? Eh, rese dia, teman-teman. Oke, langsung saja kita ambil ya. Soalnya gue sendiri itu bukan kelahiran Bali ya, teman-teman. Jadi makanya gue sama sekali tidak tahu. Terus kemarin gue juga bilang punten itu bahasa Jawa. Wetel, teknikly, guys. Bahasa Sunda. Sunda itu ada di Jawa. Sama saja, ya, Ong. Ngeles saja lu, kamu, Miaw. Ya, maaf, Atoh. Maaf, ya, guys. Maaf. Ya. Kan Miaw, Atoh cuma manusia biasa nih. Yang bisa salah juga nih, ya. Punten, Atoh, Punten. Ya. Oke, guys. Langsung saja kita tebang. Hayah! Tidak usah, banyak basa-basi. Let's go. Hmm, hmm. Ya, hmm. Dan, hmm, hmm. Nah, sudah selesai. Dan juga buat kalian yang lagi hamil, teman-teman. Ya, sekarang aku sudah bisa lewat. Ada banyak yang bilang, Kak Regi, jalan itu sehat. Jadi kalau bisa jalan aja. Tapi kalau lari-lari itu tidak boleh. Oh, ya. Pengetahuan yang baik ya. Soalnya saya tidak pernah hamil juga, teman-teman. Jadi, ya, maafkan saya. Ibu! Ibu! Hehehe. Ibu! Ibu kenapa, bu? Kirana? Ibu, buku kamu mana, ibu? Aku mau lihat buku kamu, ibu. Cari buku, ibu di kamar. Iya, ibu. Ibu. Buku! Semua. Semua yang harus kamu ketahui ada di sana. Kirana, tapi berhati-hatilah. Ibu. Ibu. Suara lolongan anjing itu. Au, au, au. Kirana, lari, Kirana. Miaw, au. Kamu harus ambil buku itu. Dan pergi dari sini. Sekarang. Iya, ibu. Baiklah. Oke, guys. Kita harus pergi cepat-cepat dari sini. Kirana, jangan terburu-buru. Nanti kamu kesandung. Oke, kita akan melihat lagi bola api ya, teman-teman. Yang saya bilang Dragon Ball di episode sebelumnya. Replek, replek. Bola api? Wah, apa itu? Apa? Aku gak mau ambil resiko. Aku harus sembunyi dulu. Ada yang sebutannya... Aduh, gue lupa lagi itu sebutannya apa. Itu? Maaf ya, teman-teman. Gue lupa. Bola apinya udah hilang belum ya? Tuh, masih ada bolanya. Apa ya? Bola api di Bali itu sebutannya? Aduh, gue lupa. Padahal gue udah baca, guys. Informasi-informasi dari kalian. Tunggu dulu. Oke, aku harus cari ibu-ibu sekarang. Waduh... Salah sebut, gue dong. Waduh, guys. Bahaya juga. Oke, sekarang... Ending yang saya akan coba adalah... Kita akan keluar dari rumah yang satu ini. Kenapa bunyinya begitu keras? Oke... Mana itu bola-bola api, ha? Saya mau mencari bola api tersebut. Sepertinya bola apinya ke sini, teman-teman. Wow, wow. Ada suara apa itu? Suara monyet kah? Mungkin saja. Oh, 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 i-i. Ya, nggak ada, guys. Ya, di Bali juga banyak monyetnya, ya, guys. Ya. Oke, dia berjalan. Aku melarikan diri demi kebaikanku sendiri. Maafkan aku, ibu. Aku meninggalkanmu. Wah, sudah. Dapat ending baru. Tidak bertanggung jawab dan pengecut. Ibu memang berpesan untuk mengambil buku di kamarnya agar segalanya dapat terkuak. Tetapi Kirana memilih untuk kabur dari situasi tersebut. Ancaman makhluk itu terlalu membuatnya takut untuk tinggal dan berjuang. Padahal jika ia keluar dari rumahnya pun masih berbahaya. Masih tetap akan ada yang mengintai. Nasibnya sebelum matahari kembali terbit berada di ujung tanduk. Kecil kemungkinan dia akan selamat. Wow, oke. Tapi kalau gue jadi Kirana ya, teman-teman. Yang akan gue lakukan adalah... Gue kan pegang handphone ya. Waktu gue nyetir, gue telponan sama ibu gue. Kenapa gue gak telpon siapa gitu kerabat, tetangga, polisi atau siapapun itu yang bisa gue telpon ya kan. Terus kemana handphone yang gue bawa tadi? Nah... Dan sebenarnya di act pertama ya menurut gue ya mungkin aja bisa disisipin ending gitu kan. Kalau misalnya kita matiin lampu mobil ya kan, terus kita ke hutan terus tiba-tiba ada yang lewat terus kecelakaan, ending baru. Sayangnya tidak sesuai dengan logika gue ya. Ah, tapi tidak apa-apalah. Ini apa nih? Oke, sucihatigame.io Oke, teman-temanku sekalian. Kita sudah mendapatkan dua ending. Uh, yang tadi ending yang pertama. Langsung saja teman-teman, kita akan lanjutkan lagi untuk mencari ending yang ketiga ya. Yang pertama udah. Terus tadi yang keempat udah ya. Berarti kita akan mencari ending kedua sama ketiga. Semoga aja di episode kali ini bisa ya. Akhirnya sampai rumah juga. Sebarang, aku harus cari ibu. Sabar ya teman-teman. Gue harus melihat ibu lagi dan habis itu gue harus melihat bola api lagi. Sebentar, contoh mati kudasai. Biarkan saya melihat ibuku dulu. Oke, teman-temanku sekalian. Kita sudah melihat bola api di sana dan tiba-tiba saja bola apinya menghilang. Nah, kali ini teman-temanku sekalian gue punya konsep untuk... WAH! WAH! Bikin kaget lagi kan? Untuk berkeliling-keliling tidak mencari bukunya ibu. Kalau yang pertama kan kita... WAH! Ada suara. Kalau yang pertama kan kita langsung keluar dari pintu. Nah sekarang teman-teman kita berkeliling-keliling ya. Itu suara siapa itu? Oh my God! Tetangga! Tetangga! Tolong dong tetangga! Oi! Tuh! Ada tetangga teman-teman! Tapi kenapa dia tidak menjawab? Oi! Tolong! Ibuku! Ibuku! Oke, kita cek. Kita cek sana, cek sini. Karena pada dasarnya teman-teman bola tersebut lagi mencari kita, ya kan? Berarti kalau misalnya kita berkeliling-keliling di sini mungkin saja bola tersebut bisa menemui kita. Bener gak? Apakah di toilet akan menjadi tempat yang menyeramkan? Halo? Oh, tidak ada sesuatu ya. Tidak seperti game Pamali yang sebelumnya, toilet itu paling menyeramkan. Dan kita bisa banyak berinteraksi di toilet. Kalau ini gak bisa, guys. Ah... Berserah! 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 Oh, hoho! Semakin horror! Banyak sesuatu yang bergerak-gerak dan juga tertutup sendiri. Sabar, sabar, sabar! Berserah! 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 Kita mencari bola api tersebut. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Karena kecerobohannya sendiri, Kirana harus menerima konsekuensi terparah. Dia kehilangan sesuatu yang sangat disayanginnya. Siapa nih? Ibunya atau anaknya? Kemungkinan besar anaknya sih teman-teman. Baiklah kalau begitu. Wow! Mamamia lezatos. Yuk! Kita sudah mendapatkan berarti 2 ending di episode kali ini. Harusnya gue masih punya waktu ya. Jadi kita akan mencoba untuk mencari 1 ending lagi. Game-nya nagih banget. Iya nih! Game-nya nagih banget. Baiklah. Hasil. Uh, 1 dan 2. Kita coba cari yang ketiga ya teman-teman. Let's go. Eh, yang kedua. Eh, ya, yang kedua. Nah, gue skip lagi aja ya teman-teman. Soalnya ini kan gue cuma tinggal ke belakang rumah. Ya kan? Terus ambil kapak, ke belakang rumah lagi. Bertemu ibu, bertemu bola api. Nah, kita nanti lanjut lagi setelah gue bertemu dengan bola api. Let's go. Akhirnya sampai rumah juga. Oke teman-teman, sudah sampai di sini. Ini lagi dan bola apinya sudah menghilang. Langsung saja kita akan ke... Itu pintunya dimana, Bung? Pintunya cuma dari sini, tapi suaranya dari sini. Emang ada pintu di sini? Tidak ada pintu. Haduh, oke baiklah. Fokus. Oke, sekarang gue akan coba langsung mendobrak pintu ibu. Ha! Oke, sudah selesai. Sebelum itu, kita cek dulu. Ya kan? Kita pasti punya banyak waktu sih teman-teman. Pokoknya patokannya adalah... Ada... Ada... Au, ya. Taring. Uh, taringnya siapa? Kenapa ibu menyimpan ini? Dan kenapa lu baru lihat sekarang? Cermin. Ah, oke. Sebenarnya gue udah dapet spoiler sedikit sih teman-teman. Dengan ending yang satu ini katanya. Coba cari telepon yang ada di kamarnya ibu. Ini dia nih. Itu dia teleponnya. Tapi tunggu dulu guys. Gue cek-cekin dulu. Tuh, ada banyak banget tulang-tulangan di sini. Coba gue buang ya. Mari kita buang. Oh, bisa dibuang dong. Wow. Apakah kita harus keliling-keliling dulu guys? Rumah yang satu ini. Baru kita bisa mendapatkan ending yang berbeda. I don't know. Nih, pokoknya gue akan mengambil... Oh, ini buku telepon. Oke, coba, coba, coba. Nah, tuh kan. Ada banyak guys buku teleponnya. Wow. Baiklah kalau begitu. Terus gue ambil telepon, bisa? Ya, gak bisa guys. Katanya ambil telepon bisa. Uh, batu mulia. Kita buang. Wow, bisa dibuang guys. Oke, kotak perhiasan. Kita ambil. Hehehehe. Gak boleh, gak boleh diambil. Miaw auk. Oke guys, tidak ada apa-apa ternyata. Ya udah. Kita ambil dulu buku ini. Kalau gak salah, ketika gue membaca buku ini, nanti gue disuruh mengambil keris kan. Apa dia mahluk yang menyakiti ibu dan mengejar-ngejar aku? Tidak. Bayi ku. Aku harus menjaga bayiku. Ada namaku disini. Jadi, aku memiliki kekuatan itu. Seperti ibu. Ini keris yang ibu selalu simpan. Jadi, aku harus mengambil keris ini untuk mengakhiri segalanya. Bisa jadi. Tapi... Apa itu kerisnya? Ya, ibu menyimpannya dengan baik dan benar guys. Di sebelah buku diary-nya dia. Mantap sekali. Oh, gue gak bisa lari guys. Kondisi ini gue cuma bisa ambil keris. Dan juga... Tuh, telepon sudah bisa ya. Telepon suami. Oke, terima kasih banyak. Ada yang bilang telepon. Mantap sekali. Halo? Halo? Kan? Bri. Oh, Bri. Bri, ibu meninggal ini, Bri. Hah? Coba bentar. Kamu tenang dulu. Apa yang terjadi? Aku gak ngerti, Bri. Tapi aku juga udah gak aman di sini. Bri, aku mau pergi aja, Bri, dari rumah. Hmm, yaudah-yaudah. Kamu pergi dulu sekarang ya. Cari tempat yang aman, nanti aku akan cari bantuan. Terima kasih telah menonton. Ya, sayang sekali dia gagal untuk melarikan diri teman-teman. Kirana merasa panik atas segala kejadian yang menimpanya. Kematian ibunya membuatnya terpuruk. Ditambah dengan bahaya yang mengintai dirinya dan sang bayi. Kirana akhirnya memutuskan untuk menelpon suami dan kabur dari rumahnya sendiri. Padahal kemanapun ia pergi malam itu, ancaman dari sang makhluk tetap akan menghantuinya. Makhluk itu muncul membawanya dalam bahaya yang mengancam nyawanya dan sang jabang bayi. Jadi emang pilihan di dalam game yang satu ini tuh cuma ambil kerisnya dan habis itu kita ke belakang rumah ya teman-teman. Dan gue juga gak tahu tuh. Ada beberapa dari kalian juga yang memberitahukan kalau misalnya Kak Regi ketika di belakang rumah tersebut Kak Regi jangan ke kanan terlebih dahulu tapi langsung aja lari ke kiri gitu loh. Ketika Kak Regi lari ke kiri maka Kak Regi tidak akan ketangkep. Nanti kita akan coba ya teman-teman mungkin di next episode. Gue gak tahu nih akan jadi berapa menit episode kali ini. Semoga aja di atas 20 menit ya. Soalnya kalau misalnya di bawah 20 menit banyak banget yang akan komplain. Padahal ya mau gimana lagi guys gue sudah main sebaksimal mungkin gitu loh. Gue cek terlebih dahulu ya. Durasinya sudah berapa. Oke lumayan lah teman-teman. Harusnya sih di atas 20 menit ya. Baiklah teman-teman gue sekalian terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan ternyata urut loh 1, 2, 3, 4 kita mendapatkan 4 ending. Dan di episode kali ini kita sudah mendapatkan 3 ending. Nah sekarang kita tinggal mencari ending yang selanjutnya. Ada 5, 6, 7 dan masih banyak lagi. Kita lihat saja teman-teman di next episode. Semoga aja teori kalian benar. Ketika di X ketiga kita langsung lari saja. Ya jangan pakai ke kanan dan juga lihat kanan-kiri menunggu. Langsung lari ke kiri guys. Oke? Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Da-dah! Pawww Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax